Jadi, selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore Pak. Bertemu lagi dengan kami, Pak saya dan Pak James. Jadi, tadi di kelas, di mata kuliah pembelajaran kelas rangkap, kelompok kami juga yang tampil. Dan sekarang juga di pendidikan seni di SD, kelompok kami juga. Jadi, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan. Bapak Ibu, apakah sudah kelihatan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, terima kasih. Jadi, pada sore hari ini, saya dan Pak James menjadi kelompok tiga akan mempresentasikan modul tiga kemampuan dasar dan karakteristik seni anak SD. Modul tiga terdiri dari dua kegiatan belajar. Yang pertama, kemampuan dasar anak sekolah dasar. Yang kedua, karena... terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Dan yang keempat, perkembangan fisik merupakan perkembangan perubahan yang terjadi pada tubuh manusia. Perkembangan yang terjadi pada individu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor pertumbuhan dan kematangan. Pertumbuhan dan kematangan di sini yang dimaksud adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada individu secara alamiah dan spontan. Yang kedua, faktor belajar merupakan perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak dari interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya. Para ahli psikologi dan fisiologi membagi pertumbuhan dan perkembangan manusia ke dalam tahap-tahap tertentu. Pada tahap-tahap tersebut, setiap individu mempunyai karakteristik yang khas dan berbeda dengan tahap lainnya. Anak SD mempunyai karakteristik yang khas dalam hal fisik maupun psikologis, khususnya dalam hal tingkat intelektual, emosional, sosial, estetik, kreativitas, dan daya perseptual serta pertumbuhan fisiknya. Mari kita lihat satu persatu karakteristik dalam setiap tingkatan. A, kemampuan intelektual anak. Menurut Piget, ada empat faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Yaitu, yang pertama, kematangan. Faktor yang paling dasar dalam perkembangan berpikir manusia. Yang kedua, aktivitas. Di sini, aktivitas berpikir seperti observasi, eksplorasi, evaluasi, dan problem solving merupakan aktivitas berpikir yang turut andil dalam membangun kemampuan berpikir. Yang ketiga, transmisi sosial. Pengalaman belajar dari orang lain dan memerlukan pengetahuan baru untuk bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Yang keempat, equilibration. Itu faktor keseimbangan yang selalu diupayakan dalam berpikir sebagai akibat dari pengaruh kematangan, aktivitas yang dilakukan, dan transmisi sosial. B, kondisi emosional anak. Nah, berdasarkan penyebab kemunculannya, emosi dikelompokkan menjadi dua macam. Yaitu, satu, emosi sensoris. Emosi sensoris ini emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar tubuh seperti rasa dingin, panas, sejuk, lelah, rasa manis, sakit, kenyang, lapar, dan sebagainya. Dua, emosi psikis. Emosi psikis adalah emosi yang kemunculannya mempunyai alasan-alasan kejiwaan seperti perasaan intelektual, perasaan sosial, perasaan susila, perasaan estetis, dan perasaan spiritual. Menurut Dahlan, tahun 2004-116, kondisi emosional anak usia sekolah dasar secara garis besar dapat diilustrasikan sebagai berikut. Pertama, berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba. Dua, terlihat lebih dekat atau kuat. Tiga, bersifat sementara atau dangkal. Empat, lebih sering terjadi. Lima, dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya. C, kondisi sosial anak. Melalui pendidikan seni, siogianya dibangun suatu kebiasaan dan kondisi perilaku sosial yang sehat. Anak perlu dididik menjadi manusia sosial yang peduli dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Pada masa SD, anak yang semula sangat menonjolkan keakuannya atau egonya yang sangat besar, berangsur-angsur mulai menyadari bahwa mereka merupakan bagian yang tak terpisahkan dari lingkungannya. D, kondisi perseptual anak. Istilah perseptual mengandung pengertian, kombinasi antara kognitif dan afektif. Secara kognitif, perseptual diartikan sebagai daya tangkap seseorang dalam memahami berbagai informasi yang berasal dari luar. Secara afektif, perseptual mengandung arti kesan dan tanggapan seseorang terhadap segala sesuatu yang berasal dari luarnya. Secara intelektual, pada masa SD, anak sudah mampu mencerna informasi yang berasal dari luar dirinya apabila dihubungkan dengan hal-hal yang sudah diketahuinya. E, karakteristik visi anak. Berkaitan dengan perkembangan visi, Puhlen dan Thompson mengemukakan bahwa perkembangan visi individu meliputi empat aspek, yaitu, yang pertama sistem syarab. Hal sistem syarab ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan dan emosi. Kedua, otot-otot. Ini adalah hal yang berpengaruh terhadap perkembangan kekuatan dan keterampilan motorik. Ketiga, kelenjar endokrin adalah hal yang berpengaruh terhadap munculnya berbagai perilaku baru. Empat, struktur visi meliputi tinggi, berat, dan proporsi pada anak. Tugas pendidik dalam kaitannya dengan perkembangan visi adalah memaksimalkan perkembangan tersebut sehingga dapat berjalan tanpa hambatan. Segala aktivitas visi dan intelektual pada masa sekolah sebaiknya memperhatikan aspek-aspek perkembangan tersebut. F, karakteristik estetik anak. Perasaan estetik adalah suatu perasaan yang berhubungan dengan keindahan, baik yang berupa keindahan alam maupun keindahan yang dibuat oleh manusia termasuk di dalam karya seni. Secara apresiatif, anak SD sudah mampu merasakan dan menilai sesuatu objek yang memiliki unsur keindahan. Karakteristik estetis anak usia SD, sifatnya khas atau berbeda dengan orang dewasa, hal ini sesuai dengan karakteristik pribadinya yang masih polos, murni, dan jujur. G, kondisi kreatif anak. Kreatifitas mempunyai karakteristik baru, original, unik, dan tidak umum. Secara umum dapat diidentifikasi beberapa hal berkaitan dengan kreatifitas sebagai berikut. Pertama, kreatifitas itu merupakan karakteristik pribadi, berupa kemampuan menemukan atau melakukan sesuatu yang baru. Kedua, karakteristik pribadi sebagai ciri kreatifitas bisa diamati dalam suatu proses dari sensitivitas seseorang terhadap adanya masalah atau ketidakberesan. Ketiga, adanya empat ciri penting dari kreatifitas adalah fluensi, flexibility, originality, dan elaboration. Empat, kreatifitas itu bisa ditingkatkan melalui penyajian stimulus yang tidak umum, membangkitkan beberapa respon yang berbeda pada situasi yang sama, dan membangkitkan beberapa respon yang tidak umum. Kesimpulan dari KB1, ekspresi dan aktualisasi diri merupakan salah satu kebutuhan psikologis yang penting bagi anak SD. Aspek tersebut, siogianya dipasilitasi karena setiap anak sesungguhnya mempunyai bakat kreatif yang dibawa sejak lahir, meskipun kualitasnya berbeda-beda antara anak yang satu dengan yang lain. Untuk KB2, saya serahkan kepada teman saya, Pak James. Silahkan, Pak. Baik, saya lanjutkan KB2. Karakteristik seni anak sekolah dasar. Seorang guru SD perlu memiliki pengetahuan tentang ciri-ciri umum atau karakteristik karya seni anak. Ketika guru memberikan tugas dan kemudian menilai karya anak, guru harus memperhatikan siapa dan bagaimana karya tersebut dihasilkan. A. Karakteristik suara anak usia SD Menurut Andersen, karakteristik suara anak dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok berdasarkan karakteristik dan kemampuannya, yaitu yang pertama, usia 4 sampai 5 tahun. Anak usia ini suaranya terdengar tipis, kecil, dan ringan. Belum dapat menyanyikan nada lagu dengan cepat, dengan tepat. Kedua, usia 6 sampai 7 tahun, memiliki suara yang tinggi dan ringan, dan ada juga yang bersuara rendah. Anak suka bernyanyi sendiri. Yang ketiga, usia 8 sampai 9 tahun, umumnya anak dapat bernyanyi dengan nada yang tepat. Anak mulai menyukai lagu dari negeri lain dan berbagai gaya musik. Dan yang keempat, usia 10 sampai 12 tahun, umumnya suara anak masih terdengar jernih dan ringan. Suara anak laki-laki lebih indah. Anak sudah mulai dapat membaca notasi musik. B. Karakteristik musik anak Berikut beberapa karakteristik yang sebaiknya muncul dalam musik anak. Yaitu, yang pertama, musik sesuai dengan minat dan menyatukan dengan kehidupan anak sehari-hari. Yang kedua, ritme musik dan pola melodinya pendek sehingga mudah diingat. Yang ketiga, nyanyian atau lagu tersebut harus mengandung unsur musik. Dan yang keempat, melalui musik, anak diberi kesempatan untuk bergerak melalui musik. C. Karakteristik gerak anak Pada usia ini, anak telah kuat lari, loncat, melempar, dan membungkuk. Anak-anak lebih siap untuk melakukan berbagai latihan gerakan senam dan tarik. Dengan karakter gerak seperti ini, anak sudah mampu menarikan tarian dengan gerakan sederhana yang dinamis. D. Karakteristik seni rupa anak Ada empat aspek yang dapat digunakan untuk mengamati karya seni rupa anak. Yaitu, yang pertama, aspek tipologi seni rupa anak. Yang kedua, aspek karakteristik seni rupa anak. Yang ketiga, aspek periodisasi seni rupa anak. Yang keempat, aspek relevansi karakteristik seni rupa anak. Pada usia 2 tahun atau sebelumnya, anak mulai memiliki dan senang mencoret-coret sebagai melatih gerak tangan dan jarinya sesuai dengan perkembangan motoriknya. Pada usia 3-4 tahun, aktivitas berkarya seni rupa mulai tampak sebagai sebuah kesadaran pada diri anak dan mulai dapat mengkontrol goresan-goresannya dan mulai memberi nama apa yang digambarnya. Sudah habis Pak? Sudah Pak. Baik, Bapak-Ibu. Jadi kami dari kelompok 3. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan untuk modul 3 tentang kemampuan dasar dan karakteristik seni anak SD. Jadi untuk kesempatan sore hari ini, kami buka satu sesi pertanyaan. Nanti mungkin boleh teman-teman memberikan pertanyaan. Tiga saja cukup menurut kami karena akan ada penyaji berikutnya. Jadi untuk yang pertama... Ibu Susi. Kalau di screen saya yang muncul yang pertama itu Ibu Susi. Kemudian yang kedua Pak Ramlan. Kemudian yang ketiga Pak Januari Wahandi. Dan kami berharap mungkin untuk kesempatan berikutnya teman-teman yang lain bisa memberikan pertanyaan ya. Supaya tidak kami-kami saja gitu. Supaya kita mendapatkan informasi atau ilmu-ilmu yang penting lainnya dari teman-teman yang lain. Boleh. Silahkan sekarang kami berikan kesempatan pertanyaan untuk Ibu Susi. Silahkan Bu. Ya Pak, terima kasih buat Pak Supandi atas kesempatannya. Tadi Bapak kan sudah memberikan dan menjelaskan mengenai kemampuan dasar anak sekolah dasar untuk KB 1. Yang saya mau tanyakan tentang karakteristik estetik anak. Ya Pak ya, karakteristik estetik anak. Nah tadi Bapak sudah jelaskan misalnya anak itu sudah tahu bahwa bunga itu indah. Terus dan lain sebagainya. Saya tanyakan ini Pak, kapan seorang anak itu Pak mulai mengerti tentang estetik itu Pak? Kapan seorang anak itu mulai mengerti tentang estetik itu sendiri? Dan bagaimana Pak menurut Bapak untuk perkembangan estetik anak di SD sendiri? Terima kasih Pak. Oke, boleh diulangi pertanyaannya Bu? Kapan anak SD? Seorang anak. Ya, kapan seorang anak? Mulai muncul untuk karakteristik estetiknya dalam dirinya Pak, mulai muncul gitu Pak. Oke, terus. Oke Bu. Bu Susi sudah? Halo, Bu Susi pertanyaannya sudah ya? Ya Pak. Pertanyaannya tadi, kapan seorang anak mulai muncul karakteristik estetik dalam dirinya? Seperti itu ya Bu? Ya Pak. Oke, baik. Sekarang yang kedua Pak Ramlan, silahkan Pak. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Yang ingin saya pertanyakan yaitu terkait dengan KB1, kemampuan dasar anak sekolah dasar. Nah, yang saya lihat di sana bahwa dikatakan dalam modul kita bahwa perkembangan kemampuan dasar itu dipengaruhi ada empat faktor. Yang pertama perkembangan kognitif, perkembangan personal, perkembangan sosial, dan perkembangan fisik gitu ya Pak. Nah, dari keempat perkembangan yang disampaikan dalam modul tersebut, apakah dari keempat modul ini dapat semuanya mempengaruhi untuk perkembangan karakteristik untuk jiwa seni anak tersebut? Dan apakah ada perkembangan yang paling dominan dari keempat perkembangan ini yang mempengaruhi untuk perkembangan dia dalam memahami seni? Terima kasih Pak. Apakah dia harus benar-benar keempat itu berkembang semuanya supaya anak itu boleh memahami seni, dikatakan memahami seni dengan baik atau seperti apa? Terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih. Yang ketiga Pak Januari, silahkan Pak. Oke, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Tadi di KB2 kan dibahas tentang karakteristik seni anak sekolah dasar dan tadi dibahas tentang rentan usia mereka seperti itu ya, anak usia 4-5 tahun, 6-7 tahun seperti itu. Jadi di sini ada semacam pesajian data lah ya seperti itu ya. Nah, pertanyaan saya begini. Ketika seorang anak itu, kita tahu nih ini mungkin juga sudah pernah ditanyakan sebelumnya saya nggak tahu. Tapi ketika seorang orang tua memaksakan anaknya untuk mengikuti sesuatu, katakanlah mungkin kita nggak tahu di rentan usia berapa mereka. Tapi kita bicara di SD. Nah, kira-kira nih, apa sih pengaruhnya terhadap, jadi ketika orang tua mereka ingin mengembangkan bakat seni mereka lah, mungkin baik itu seni musik, seni tari, atau sebagainya seni teater. Nah, kira-kira apa sih pengaruhnya terhadap perkembangan mental anak itu sendiri, ke fisiknya, bahkan juga mungkin ke kognitifnya. Nah, ketika orang tua berkeinginan kan untuk memasukkan anak mereka. Jadi ke anaknya sendiri kira-kira dampaknya itu seperti apa? Mungkin positif atau negatifnya kira-kira seperti apa ya? Terima kasih. Oke, baik Pak. Sebentar ya, teman-teman. Kami catat dulu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, sesuai dengan modul yang sudah kita pelajari dan kami sajikan kepada kita pada sore hari ini. Sesuai dengan pertanyaan Ibu Susi tentang karakteristik estetik anak. Jadi Ibu Susi menyampaikan kapan kira-kira seorang anak mulai muncul karakteristik seni di dalam dirinya. Kira-kira seperti itu ya. Kalau berdasarkan modul yang kita baca bahwa perasaan estetik itu kan berhubungan dengan keindahan. Nah, perasaan estetik ini sifatnya alami yang dibawa sejak anak lahir. Berarti mulai anak lahir, dilahirkan, dia sudah memiliki perasaan estetik. Tetapi, ada dibuat mungkin bisa kita lihat di sini, secara alaminya sesungguhnya seseorang itu sudah mampu menangkap, mengalami, atau merasakan keindahan yang ada di sekitarnya. Mungkin kalau anak biasanya, anak yang baru lahir gitu ya, setelah mungkin beberapa hari atau beberapa minggu, pasti anak itu mengenali suara ibunya. Suara ibu yang memanggilnya, mungkin yang meninabobokkan dia, ataupun mungkin yang memberikan suara-suara timangan kepada anaknya. Pasti anak itu sudah mengenali. Nah, artinya ketika seorang anak itu lahir, dia sudah muncul karakteristik estetik di dalam dirinya. Nah, tetapi nanti seiring perkembangannya setelah dia mungkin sekolah, mungkin mulai dari TK, SD, SMP, belajar lagi sehingga karakteristik estetik itu semakin tumbuh. Makanya dia tahu kan bunga mawar itu indah, mungkin ini aromanya, mungkin aroma ini harum, parfum ini harum. Nah, berarti anak-anak itu pertamanya mungkin dari orang tuanya. Sejak dia lahir sudah muncul dari orang tua, keluarga, atau lingkungannya. Kemudian seiring perkembangan usia dan waktu dan usia anak itu sendiri, dia mengenal lagi karakteristik atau perasaan estetik yang lain melalui pembelajaran atau kegiatan belajar yang dia peroleh dalam tingkatan pendidikannya. Kira-kira seperti itu, Bu Susi. Terima kasih, Pak Supandi. Berarti estetik itu munculkan, tadi Bapak bilang, semenjak anak dilahirkan gitu, Pak, ya. Berarti semakin, tadi Bapak bilang, sejalan beririnya waktu, mungkin perubahan yang perubahannya juga makin lebih signifikan, Pak, ya. Mungkin ada lebih banyak lagi yang dia tahu. Berarti juga intinya, Pak, perasaan estetik anak itu apakah berarti berbeda-beda, Pak, ya, anak itu, ya, Pak? Nggak sama juga, ya, kan? Nah, kalau perasaan dia, kalau perasaan gini, Bu, mungkin lebih ke seperti ini, ya. Kalau perasaan estetik ini kan bagaimana perasaan kita melihat sebuah keindahan, gitu. Nah, jadi mungkin, ya, setiap orang dapat memiliki penilaian yang sama tentang keindahan bunga mawar, contohnya. Tetapi ada juga anak-anak mungkin yang melihat dari sudut pandang yang lain. Nah, jadi di sini kan, Bu, disampaikan bahwa misalnya anak-anak sudah dapat menilai bahwa bunga mawar itu indah, tarian itu bagus, lukisan itu indah, musik itu terdengar indah, tapi kurang memperhatikan makna yang terkandung di dalamnya. Karena mereka mungkin belum memahami, gitu, belum memahami apa arti dari penilaian-penilaian yang mereka lakukan. Tetapi mereka sudah mengerti, gitu, oh bunga mawar itu warnanya contohnya merah, pink, bagus ya, enak ya, dilihat, gitu. Tetapi mungkin secara lebih dalam mereka belum mengetahui bahwa bunga mawar itu mungkin mempunyai duri, kemudian kalau misalnya dia menusuk tangan kita bisa menyebabkan luka atau pendarahan, kira-kira seperti itu. Bu Susi, sedikit saya tambahkan mungkin dari penjelasan Pak Supandi. Tadi kan pertanyaan, kan kapan seorang anak mulai muncul karakteristik estetiknya, kan gitu. Tuh, kalau menurut saya, mungkin tambahan dari penjelasan Pak Supandi juga, ya munculnya itu sejak usia dini. Cuman kadang munculnya ini secara spontan, Bu. Tanpa kita atur, tanpa kita ajari anak itu, jadi muncul secara spontan. Salah satu contoh seperti ini. Tiba-tiba musik berbunyi, Bu. Tiba-tiba ada musik, tiba-tiba kita melihat anak kita ini sudah bergoyang, menggoyangkan badannya. Kalau dia sudah menggoyangkan badannya, berarti itu sudah menari. Berarti di situ sudah muncul karakteristik estetik, kan gitu yang pertama. Yang kedua, tembok rumah kita atau dinding rumah kita penuh dengan coret-coret. Siapa yang melakukan itu? Yang melakukan itu adalah anak kita di rumah, kan gitu, Bu. Pada saat dia mencoret-coret, dinding atau tembok rumah, itu sudah salah satu contoh kegiatan karakteristik estetik anak. Seperti itu, Bu. Kemudian mungkin contoh lain nih, mana mata, ini mata, ini hidung, ini kepala sambil bernyanyi, inilah kepala, mata, telinga. Itu kan sudah salah satu contoh juga, Bu, karakteristik estetik. Dan munculnya itu secara spontan. Seperti itu, Bu Susi. Iya, baik Pak Jem, terima kasih buat keterangannya dan juga buat Pak Supandi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Susi yang mungkin sudah lebih memahami gitu ya, Bu. Kapan munculnya karakteristik estetik seni dari seorang anak gitu. Untuk sekarang yang kedua, pertanyaan yang kedua, tadi Pak Alan menyampaikan bahwa perkembangan manusia itu kan dibedakan menjadi empat atau dipengaruhi oleh empat aspek. Ada perkembangan kognitif, personal, sosial, perkembangan visi. Bagaimana pengaruhnya terhadap kemampuan anak, bagaimana pengaruhnya di dalam kemampuan anak dalam memahami seni. Kira-kira seperti itu ya. Kalau menurut kami gitu ya, Pak. Sesuai dengan modul yang sudah kita pelajari tentunya, setiap perkembangan yang dialami oleh setiap anak itu berbeda-beda. Baik dari segi kognitif, personal, sosial, perkembangan visi. Dan keempat perkembangan ini sangat mendukung dan berpengaruh terhadap kemampuan dasar anak terhadap seni yang diperolehnya di dalam hidup. Nah, namun Bapak bertanya kembali, kira-kira perkembangan mana yang paling penting? Kalau menurut saya begitu ya, Pak. Sesuai dengan yang dibuat di dalam modul kita ini. Semuanya penting. Tetapi kalau kita lihat dari urutannya, mungkin sebagai seorang peneliti. Ada di sini ya, Pak. Wolfhoff and Nicolik. Ada dibuat di situ sebagai seorang peneliti. Ataupun mungkin orang yang ahli yang sudah melakukan penelitian tentang perkembangan manusia ini. Mungkin yang paling berpengaruh atau yang paling kuat terhadap perkembangan seni anak itu di kognitifnya. Kira-kira seperti itu, Pak. Tetapi semua harus saling mendukung satu dengan yang lain supaya setiap tahap perkembangan anak itu bisa maksimal atau bisa berjalan sesuai dengan usia anak tersebut. Tetapi kalau berdasarkan urutannya ini mungkin perkembangan kognitif. Karena di sini kan bagaimana anak berpikir, bagaimana anak memproses sesuatu yang dia lihat terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Kira-kira seperti itu, Pak. Bagaimana kira-kira, Pak? Berarti dari penjelasan Pak Sipan tadi bahwa kalau dikatakan bahwa dalam proses perkembangan dia untuk mengenal seni, setiap anak itu kita tahu bahwa itu adalah memiliki perbedaan gitu ya, Pak. Mungkin terpengaruhi oleh beberapa faktor dan juga terkait dengan keadaan mungkin. Jadi dari keempat ini secara garis besarnya berarti dari keempat ini tidak ada yang dominan dan itu berarti sama-sama mempengaruhi untuk tingkat pembahan mereka terhadap seni. Berarti gitu ya, Pak? Benar, Pak. Secara hal yang dominan tidak ada ya? Iya. Tetapi semua dari keempat perkembangan ini mempengaruhi untuk mereka boleh mengenal seni. Seperti itu berarti ya? Betul, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Sipan Andi. Sama-sama, Pak. Untuk pertanyaan ketiga, boleh Pak James? Ya, saya coba dulu jawab pertanyaan Pak Januari. Tadi pertanyaannya itu, apa pengaruh terhadap mental anak ketika orang tua berkeinginan untuk memasukkan, bagaimana tadi pertanyaannya Pak Su? Ini intinya sebenarnya memaksa kehendak, memaksa kehendak orang tua gitu ya Pak Su? Gini Pak, mungkin ketika seorang orang tua memaksakan anaknya untuk mengembangkan bahkan seni, apakah itu seni suara, seni tari, seni musik, tetapi anak itu mungkin ya tidak bisa dibilang mungkin dia tidak berbakat di bidang yang dipaksakan oleh orang tuanya. Apa perkembangan atau pengaruh terhadap mental si anak tersebut? Seperti itulah kira-kira, Pak. Silahkan. Atau mungkin Pak, saya tambahin Pak James. Mungkin tadi kan dibilang tidak berbakat. Atau katakan juga dia berbakat seperti itu. Nah, kira-kira apa sih dampaknya kepada anak itu sendiri seperti itu. Terima kasih. Jadi pengaruhnya ke mentalnya mungkin juga ke pembelajarannya, Pak. Terima kasih. Sebenarnya, Pak Januari, kalau misalnya nih, anak punya bakat, kemudian didukung oleh orang tua, dikembangkan oleh orang tua, menurut saya itu tidak akan berpengaruh terhadap mental. Kecuali sebaliknya, jika orang tua memaksa keinginannya sendiri, misalnya memaksa si anak ini harus ikut seni suara, sedangkan si anak ini tidak berbakat di seni suara, itu intinya kan berarti orang tua memaksa kehendaknya sendiri, memaksa kehendaknya yang tidak diinginkan oleh anak. Kalau itu, menurut saya, itu pasti akan berpengaruh terhadap mental si anak. Kenapa berpengaruh terhadap mental si anak? Karena yang namanya sudah dipaksa, gitu Pak Januari. Dipaksa yang tidak kita suka, gitu Pak. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari juga, contohnya kayak mungkin beberapa minggu yang lalu sudah pernah saya tanyakan ini juga. Saya paksa nih, saya paksa keinginan saya untuk memasukkan anak saya ke sebuah seni, tetapi anak saya ini tidak suka. Itu akan menjadi, kalau menurut saya itu akan merusak mental dia, karena kan dipaksa, Pak, yang tidak diinginkan dia. Kemudian apa dampaknya? Apa dampak terhadap si anak? Ya mungkin salah satu dampaknya itu mungkin, si anak ini mungkin kurang memiliki motivasi, Pak. Yang namanya sudah orang tua terlalu bisa dikatakan otoriter, gitu ya Pak, ya. Terlalu memaksa kehendaknya, ya. Si anak mungkin kurang termotivasi. Kenapa? Karena apa yang dia inginkan itu tidak berkembang. Kemudian mungkin lebih agresif. Lebih agresif maksudnya mungkin dia akan membangkang di kemudian hari, Pak. Lebih membangkang di kemudian hari. Kenapa dia membangkang di kemudian hari? Yang namanya si anak, Pak. Yang namanya si anak apabila dia selalu dikekang, ya, di usia dini, di usia sekolah dasar, mungkin suatu saat nanti dia akan membangkang pada saat usia dewasa. Seperti itu, Pak. Mungkin bisa ditambah oleh Pak Sopadidik. Pak, sebelum dijawab, gini juga, Pak. Kan itu kan dalam konteks katakanlah orang tuanya otoriter, seperti itu ya. Ya, mungkin mentalnya juga akan drop, seperti itu. Tapi, kan ada orang tua dalam hal ini mungkin dia mau mencari bakat anaknya, kan gitu kan. Jadi, dimasukin ke semua. Nah, pengaruhnya itu ke, kan itu tadi bicara seni. Nah, pengaruhnya itu ke hal yang lain misalnya dalam pembelajarannya. Jadi, tidak melulu bicara tentang mental sih, Pak maksudnya. Oke, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit juga selain tadi yang disampaikan oleh Pak James. Mungkin begini, setiap manusia atau setiap anak kan pasti punya bakat seni yang berbeda-beda. Dan tingkat pemahaman mereka terhadap seni tersebut juga pasti berbeda. Ketika kita mengajarkan satu misalnya pelajaran, contohnya seni rupa kepada anak-anak, seni rupa kepada anak-anak, mungkin anak yang kognitifnya bagus, dia cepat menerima dan memahami. Yang kurang, mungkin ya, dia agak sulit memahami. Nah, kembali lagi ke bagaimana kalau misalnya orang tuanya mau mencoba beberapa kegiatan seni. Nah, mungkin di situ orang tua sama anak, ya mungkin mereka sudah membuat kesepakatan. Ataupun mungkin anaknya mau, mau juga mengikuti. Kadang di sekolah kami pun ada seperti itu, Pak. Kami lihat gitu ya. Ada anak itu diikuti semua jenis X School. Diikuti semua jenis X School. Tetapi di pembelajaran juga dia enggak ketinggalan. Dan orang tuanya juga dia bilang seperti ini, selagi anak saya mampu, selagi anak saya semangat, kami enggak masalah katanya. Kalau sejauh ini, Pak, kami lihat sih, ya tergantung kepada visi, mental, dan pengetahuan anak tersebut. Ada mungkin anak kalau kita kasih semua, ya dia enggak sanggup menerima. Tetapi ada juga mungkin yang sanggup menerima karena itu tadi mungkin kemampuan kognitifnya yang tinggi, sehingga dia bisa melakukan berbagai aktivitas seni. Kemudian tadi ada juga bagaimana kalau ada anak yang berbakat. Kalau orang tuanya sudah mendukung anaknya berbakat, berarti akan memperkuat kreativitas seni anak tersebut. Mungkin anak-anak itu nanti bisa menjadi lebih percaya diri, lebih mengembangkan bakatnya, dan bisa juga mungkin ya membawa nama baik keluarganya. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak, untuk penjelasannya. Sama-sama, Pak. Oke, Bapak-Ibu. Menurut kami, karena waktu sudah jam 15.55, nanti akan ada lagi penyaji kelompok 4. Jadi mungkin untuk kesempatan ini, kami akan kembalikan ke Bapak Tutor untuk mungkin memberikan penguatan atau kesimpulan kepada kita. Namun sebelumnya, saya dan Pak James meminta maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak-Ibu yang kurang terpuaskan. Kami minta maaf. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Semoga nanti Pak Ripaldi Ihsan bisa memberikan penguatan yang lebih baik kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukup jelas tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sepandi. Yang pertama tadi itu estetik. Ini memang kita harus agak hati-hati dengan estetik. Harus duduk dulu secara etimologi, asal kata, sama terminologi. Estetik atau estetika. Itu adalah keindahan. Jadi itu dari bahasa Yunani, asal katanya estetika. Berarti yang dapat dicerap oleh Pancainra. Pencerapan atau sensei as force perception. Jadi estetika itu adalah ilmu. Ilmu tentang pengindahan. Pencerapan. Jadi akan membahas tentang keindahan jadinya. Indera kita kan terdiri dari lima. Ada indera pendengaran, pencetcap, dan sebagainya. Kalau kita bicara anak kecil. Anak kecil sudah bisa mengerti tentang ini baik atau buruk. Kalau kita bicara keindahan tentu akan berbicara tentang nilai. Tidak semua yang indah itu baik. Tidak semua yang buruk itu indah. Contoh. Kita melihat fenomena noise. Atau permainan sepeda motor. Pelayaran. Karena dilakukan oleh kolom pekerjaan. Bila ini. 8-8 sampai 4-8. Jadi menghasilkan ritem. Ketukan atau ketukan. Bumbung nengeng, bumbung nengeng, bumbung nengeng. Ada penikmat. Mereka merasa itu nyaman. Indah. Tapi kalau dari masyarakat sekitar. Itu adalah merusak genang kelihatan. Manusia kalau mendengarkan di atas 80 disibel. Maka dia akan mengintah. Bahkan bisa genang jelinganya pecah. Kalau dari sini. Jadi. Keindahan ini memang secara lahir ya. Tadi dijelaskan pas pandu. Anak-anak bisa tahu. Tapi bukan secara teoritis. Terkonsep. Terkonsep seperti Yunani. Tentu akan berbeda pandangannya. Jika orang Jawa melihat kesenian batak. Nah disini perlu digarisbawahi. Ini yang paling penting. Kita sebagai pengajar atau sebagai guru harus bisa menikmati seni itu dengan kacamata yang lebih luwes. Atau lebih fleksibel. Jangan menggunakan kacamata batak. Misalnya saya orang batak. Melihat kesenian Jawa ya tentu berbeda. Karakter musiknya atau tariannya. Ini terjadi. Kalau kita menurut sejarah pada tahun 1965 sebelum kejadian G30S PKI. Soekarno itu membentuk namanya Leks. Lembaga kesenian rakyat. Bu Lena mikrofonnya hidup. Jadi ketika Lekra, lembaga kesenian rakyat dibentuk oleh Soekarno. Untuk menjata seluruh kesenian Indonesia. Dia mengirim seniman-seniman Jawa untuk ke Sumatera Utara. Dan orang Sumatera Utara. Dia tentu berbeda pandangannya. Orang Jawa yang membawa konsep kesenian Jawa. Yang akan diterapkan di Sumatera. Nah itu akan terjadi benturan. Maka dari itu. Kalau ingin berbicara tentang kesenian batak. Ya undanglah para akademisi dari Batak. Atau dari orang-orang yang meneliti tentang musik batak. Begitu juga dengan Minang atau Jawa. Disinilah keindahan dari musik-musik yang ada di Indonesia. Maka waktu saya kuliah dulu ada namanya Estetika Nusantara. Estetika Nusantara. Setiap daerah yang ada di Indonesia itu memiliki kendarnya masing-masing. Ini kalau kita bahas Estetika. Bahkan ada mata kuliahnya Estetika Musik. Nah ini bisa satu semester. Kalau membahas Estetika saja. Karena kita disini berbicara tentang indah, rasionalitas, terus pengalaman empirik. Nah ini perlu digarisbawahi. Memang kalau kita baca sejarah musik ya. Sejarah musik barat. Nah Mozart. Kalau Bapak Ibu tahu Mozart. Pemain komposer. Pemain piano klasik. Itu dari umur lima tahun. Dia bermain piano untuk keraja. Kerajaan Rostria kalau nggak salah. Mozart itu bapaknya memang seorang musik istana. Yang selalu menghibur raja. Raja pada era itu. Jadi dia menularkan kepada anaknya. Jadi bapaknya kalau mungkin Bapak Ibu menonton. Silahkan searching nanti film Mozart. Nah itu ada tuh. Bagi gimana setiap hari dia tuh ditempa. Memang dibentuk untuk menjadi seorang pemain piano klasik. Sekaligus komposer. Mozart. Itu memang ada. Kayak. Autoriter ya tadi. Agak ada autoriter. Karena tergantung dari orang tua. Tapi. Faktanya. Kalau kita bicara. Tentang pencarian itu. Ini yang paling penting. Bakat. Bakat dan tidak berbakat. Saya. Telah membaca. Dari pernyataan. Dan mengutip. Pernyataan Profesor Johan Salim. Dia guru besar Isi Jogja. Bapak Psikologi Musik. Psikologi Musik Indonesia itu banyak tulisannya. Kalau Bapak Ibu mau baca tentang psikologi musik. Dia. Menyata. Orang berbakat. Itu. Akahlah dengan orang yang bekerja keras. Jadi. Orang berbakat. Belum tentu dia mau bekerja keras. Mau berlari. Dia cepat puas. Jadi. Kalau orang yang tidak punya bakat. Sebenarnya. Harus lebih keras lagi. Tidak. Manja gitu. Kalau di Youtube itu ada orang yang tidak bisa main piano. Sama sekali. Dia bikin video di kamarnya. Dia bikin video. Dari bulan. Dari minggu ke minggu. Dari hari ke hari. Dia berlatih. Sampai enam bulan dia bisa memainkan Beethoven. Jadi dia berlatih piano sampai sepuluh jam. Sampai lima jam. Padahal dia bilang dia tidak berbakat. Usianya itu sekitar. Tidak puluhan atau dua puluh lima. Cuma enam bulan. Dia buktikan itu di Amerika. Gak salah. Dia bikin videonya. Dia lihat terus perkembangan dia. Bermain piano. Jadi orang berbakat itu. Akan kalah dengan orang yang tidak berbakat. Berarti kenapa? Kerja keras. Agak ada. Porsirnya. Sedikit. Karena diisi sendiri pun. Kalau dia berbakat tapi tidak. Tidak bekerja keras. Dia akan ketertinggalan. Itu pernyataan dari Profesor Yulansal. Jadi. Memotif. Jadi tidak. Tidak semua orang berbakat itu. Akan bisa bertahan. Atau tidak akan. Mungkin bisa bertahan. Tapi dia tidak fokus. Karena dia bisa semuanya. Ada orang yang multi talent. Dia bisa nyanyi. Bisa main alat musik. Bisa melukis. Bisa segala macamnya. Tapi dia bingung. Di mana fokus dirinya. Karena setiap manusia itu harus punya titik fokus. Kamera. Kalau Bapak Ibu pernah menggunakan kamera DLSR. Atau Android. Kita akan menitikan fokus. Apakah itu di bagian hidung. Atau di kepala. Atau rambut. Jadi titik fokus itu sangat diperlukan. Jadi jangan berkecil hati bagi yang anaknya tidak berbakat atau mungkin belum ditemukan. Karena proses pencarian jati diri. Saya sendiri memiliki bakat. Bukan bakat ya. Memiliki minat. Minat musik itu pas SMP. SD saya tidak terlalu ini dengan musik. Tapi pas SMP saya tertarik. Tapi semakin tertarik itu pas SMA biasanya. Jadi minat-minat musik itu. Atau minat seni yang lain itu munculnya pas di SMA biasanya. Bapak Ibu. Kalau SD itu masih pencarian. SMP kalau sudah mulai. Ada minat ketertarikan pasti dia akan berlatih. Jadi SD itu belum tentu kita bisa. Oh dia tidak ada bakat di sini. Belum tentu. Bisa jadi nanti dia menemukan bakat. Bukan menemukan minatnya sorry. Menemukan minatnya di SMA. Atau di SMP. Bahkan bisa saja di kuliah. Saya bahkan waktu SMP itu saya minatnya di bola. Pemain bola. Sampai saya ikut berlatih, ikut tim khusus segala macam. Tapi pas SMA ternyata di musik. Bolanya saya tidak terlalu ini lagi. Itu tadi tentang ketika orang tua memaksakan. Jadi intinya adalah semua itu adalah proses. Proses pencarian jati diri. Karena lingkungan juga, keluarga itu mempengaruhi, membentuk. Baiklah itu dari saya. Saya berikan kepada kelompok selanjutnya. Biar waktu kita lebih efektif dan efisien. Silahkan Bu Ria dan Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tutor. Baiklah kami dari kelompok empat akan membahas modul empat. Kami beranggotakan saya sendiri, Ria Rahmadani dan Ibu Rita Binti Bahri. Ibu Zara, boleh minta tolong di screen. Siap Bu. Tunggu sebentar. Lanjut Bu, selanjutnya yang kedua. KB1 yaitu pendekatan teknologi penciptaan karya seni. Yang pertama yaitu istilah teknologi adalah merupakan istilah yang sangat umum untuk menyatakan proses yang berkaitan dengan kegunaan peralatan dan mesin guna mengubah alam atau lingkungan material untuk kemasyaratan manusia. Dua, cukupan teknologi adalah teknologi... Bu, boleh diminta besarin sedikit lagi Ibu Zara? Oke. Terima kasih Ibu Zara. Dua, kecukupan teknologi adalah teknologi hadir karena manusia harus mempertahankan hidup, membandingkan dengan ketika manusia purba. Dalam kehidupan yang masih sederhana, mereka mencari makanan dari hasil alam. Lanjut Bu. Ketiga, model pemaafkan teknologi dalam karya seni. Yang pertama, pemaafkan teknologi kerajinan dalam penciptaan karya seni. Adalah suatu prinsip kerja teknologi produksi dalam bentuk karya serapan seperti memproduksi cenderata, menemukan kain, memintal benang besar atau jenis yang lain yang segera dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Bu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi kami di kompet 4 KB 2, yaitu ruang lingkup penggunaan teknologi. Yang pertama, teknologi sederhana berenergi manusia. Ada tiga jenis teknologi yang termasuk dalam teknologi sederhana, yakni yang pertama teknologi putar. Teknologi putar berfungsi mengandakan, mempercepat kinerja, meringankan beban seseorang dalam bekerja setiap saat. Namun setelah orang berteknologi, karya itu membuat kinerja seseorang menjadi sangat bergantung kepadanya. Contohnya pada jam tangan. Prinsip kerja jam tangan menggunakan teknologi putar, di mana orang sangat bergantung untuk menentukan waktu yang berlangsung. Yang kedua, teknologi tarik. Teknologi tarik merupakan contoh teknologi sederhana karena menumbuhkan kekuatan pendorong atau penarik kerjanya dibantu oleh kinerja manusia. Contohnya pada sepeda kayu. Semakin kuat penarikan atau kayuhan kaki untuk mengutah didi depan mata akan menimbulkan tarikan kuat pada didi belakang. Sehingga laju sepeda akan lebih cepat. Yang ketiga, teknologi pukul. Ketika seseorang secara tidak sengaja membenturkan benda ke benda yang lain, terjadilah suara buatan. Suara ini muncul karena benturan yang kemudian membelah suara menjadi nada. Pestiwa ini dimanfaatkan oleh seniman musik untuk menciptakan bunyi dengan model benturan nada. Contohnya alat musik bendera. Alat ini menimbulkan suara ketika dipukul oleh alat tertentu. Tinggi rendahnya bunyi yang diciptakan. Diciptakan oleh seseorang terletak pada besar-besarnya kabung yang berongga. Proses ini dimulai dari mengatur kabung berongga untuk disisi dengan udara. Melalui pukulan dari isi luar, kabung cenderang akan menimbulkan disesakan suara. Yang kedua teknologi sederhana berenergi alam. Pertama ada penggerak berenergi angin. Fungsi angin dapat mengubah benda menjadi dapat bergerak sehingga menimbulkan gerakan dalam karya manusia. Yang ketiga teknologi tinggi. Teknologi tinggi ini terbagi dari teknologi A, motor penggerak berenergi listrik. Contohnya pada motor listrik atau mobil listrik. Yang B-nya teknologi digital. Pemampahatan teknologi digital dalam karya teknologi tersebut melalui yang pertama program pre-hand drawing. Yang kedua program power drawing. Yang ketiga program Adobe Photoshop. Yang keempat program makromedia animasi. Yang kelima PowerPoint. Yang keenam program edit. Tabet 3. Becana dan laporan kerja. Ide dan gagasan dalam menciptakan karya seni dengan memanfaatkan teknologi sederhana dapat dituangkan dalam sebuah rancangan yang meliputi karya apa yang akan dibuat. Bagaimana latar belakang munculnya ide tersebut dan apa manfaat dari karya tersebut. Selain itu dalam rancangan perlu dijelaskan bagaimana teknik dan cara kerja atau langkah yang akan dikerjakan untuk membutuhkan ide atau gagasan tersebut. Bahan apa yang digunakan, bagaimana karakteristik juga perlu dibuat dalam rancangan tersebut. Dan kesulitan yang diperkirakan akan ditemukan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rita. Baiklah, itulah pemamparan modul 4. Baiklah, teman-teman. Pagi yang... Pagi yang... Baiklah, teman-teman. 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 Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih. Terima kasih. Kalau kelebihannya itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua ada meningkatkan kualitas dan kemampuan sistem teknologi. Yang ketiga mempermudah pengembangan dan perbaikan sistem teknologi yang ada. Kelebihan teknologi rekayasa. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. 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 Boleh, Bu Elvi. Boleh, saya bantu jawab pertanyaan dari Pak Alan. Terima kasih. Terima kasih. Bukan soal, Bu. Bahan diskusi. Macam ujian kita nih. Diskusi. Bukan soal, Bu. Diskusi nih. Bagaimana pemanfaatan teknologi rekayasa dalam menciptakan sebuah karya seni. Terutama kita di tingkat SD. Karena kita sekarang kan lagi di SD. Terima kasih, Bu Rita. Bagaimana pemanfaatan teknologi rekayasa dalam menciptakan sebuah karya seni. Karena kan alat transportasi pesawat terbang itu kan sering dilihat. Bahkan ada yang sudah menggunakan alat transportasi pesawat terbang itu, Pak. Lebih kurang seperti itu, Pak. Mana Pak Alan? Berarti yang Ibu Rita sampaikan tadi, lebih pemanfaatannya, tadi kan yang saya sampaikan pemanfaatannya gitu ya. Berarti ini lebih dominan ketika misalnya, sama jadi kayak contoh alat peragala ya, Bu Rita ya. Betul ya. Seperti itu jadinya ya. Ketika contoh kita mengajarkan tentang art and craft gitu misalnya. Berarti kita ibaratkan bahwa contoh dalam teknologi rekayasa itu, ini loh anak-anak. Berarti kalian siapa yang sudah pernah naik seperti ini gitu ya. Lebih dominan kemanfaatannya ke media pembelajaran jadinya ya, Bu ya. Iya, maksudnya contohnya gitu, Pak. Iya, Pak. Begitu ya, Bu Rita ya. Kurang seperti itu, Palan. Oke, baik. Terima kasih, Bu Rita. Terima kasih, Bu Ria. Dilanjutkan saja. Terima kasih, Pak. Teman-teman, ada yang ingin menambahin pertanyaan dari Ibu Hedy? Baik, Bu Zahara, persilahkan. Bu Ria, kalau pertanyaan ditambah lagi nanti nggak bisa jawab. Maaf, ini Bu Ria dan Bu... Diskusi aja. Dan Siska, mungkin karena ini ada kepala sekolah dua atau tiga ini jadi berasa supervisi SBDP ya. Sebenarnya, Bu Ria, pertanyaan-pertanyaan beliau ini kan tergantung dari apa yang sudah Ibu implementasikan di dalam kelas. Seperti Pak Alan bilang tentang teknologi seni, pemanfaatan teknologi seni dalam pembelajaran contohnya apa. Kalau Ibu Ria atau Bu Francisca pernah melakukan itu di dalam kelas, mungkin bisa lebih menjawab dan itu mungkin lebih memuaskan Pak Alan. Seperti itu ya, Pak Alan ya. Dari-tari saya sudah puas, Bu. Bu Ria minta tolong menjawab pertanyaan Bu Hedy. Jangan melempat ke pertanyaan saya lagi. Ya, saya kan hanya menjelaskan seperti itu. Ya, saya sudah puas, Bu Daritadeh. Saya sudah puas, saya kan hanya menjelaskan. Jadi, seperti tadi Bu Francisca bilang, menggunakan pesawat terbang, mungkin anak kelas satu diajarkan melipat origami seperti itu ya. Itu kan termasuk pemanfaatan teknologi seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan dari Bu Hedy, sebelum itu kita harus mengetahui dulu arti presisi. Jadi, presisi di sini menurut KBBI itu adalah ketelitian atau ketepatan. Nah, dari pertanyaan yang di modul, seni itu merupakan ungkapan perasaan yang tidak terbendung oleh ikatan apapun. Sementara teknologi bersifat presisi. Kalau menurut saya, karena seni tadi bersifat tidak terbendung oleh ikatan apapun. Tidak ada ketepatan di dalam seni. Maksud saya, seni itu kan tidak bisa dinilai dengan suatu, tidak bisa dinilai hanya dari satu pandang saja. Seperti itu yang dikatakan oleh Pak Isan tadi. Kita melihat seni itu dari sudut pandang yang lebih luas. Jadi, dengan adanya teknologi, membuat seni ini lebih tepat dalam penggunaannya. Contohnya, dalam mungkin diskusi kita yang pertama dari Pak Panji, bahwasannya tato itu merupakan hal yang dilarang oleh agama. Di agama lain pun dilarang seperti itu. Jadi, dengan adanya teknologi digital, Corel Draw, ataupun Photoshop, ataupun Canva, orang-orang lebih bisa menggambar atau membuat tato di dalam teknologi itu. Jadi, lebih tepat penempatannya saja, Bu. Kemudian, contoh yang lain lagi. Kalau menurut saya, ketika di sini ada teknologi pukul, contohnya. Daripada anak itu memukul media, lebih baik kita sediakan media, teknologi, yaitu sebuah drum. Jadi, anak itu belajar untuk memukul drum seperti apa. Mungkin seperti itu, Bu, contohnya. Terima kasih. Ya, Bu Ria, saya tambahkan sedikit. Terkait yang disampaikan oleh Bu Hedi ini, diskusi yang disampaikan Bu Hedi ini. Sebentar, Pak Alam. Sebentar, nanti Pak Alam kan menambahkan pendapat dari Bu Ria ya. Saya mau tanya sama siapa tadi yang jawab, Bu Jahara ya? Bu Jahara? Ya, yang diungkapkan Bu Jahara itu benar. Tapi, maksudnya kan, Bu, seni itu kan tidak terbendung oleh ikatan apa, baik perasaan, apa semuanya. Sementara kan teknologi itu kan presesi, akurat, nyata, dan tepat gitu. Sementara seni itu kan hubungannya itu apa, kolerasi itu apa, seni itu dengan teknologi yang presesi ini tadi, presesi ini tadi. Itu yang belum dapat di otak saya. Saya sudah baca sih sebenarnya semalam ini, belum mudah ini. Ketika bentuknya sampai di sini, saya mentok-mentok. Makanya, kebetulan Ibu membahas BKB ini, saya angkat aja untuk kita diskusikan. Jangan tahu teman-teman lain punya ide, punya pendapat, dan jawaban itu, jadi kita diskusi namanya. Diskusi ya, Bu, ya, bukan soal ya. Karena kalau nggak kita angkat ke permukaan ini, nggak terdedihkan ini. Ya, terima kasih, Bu Ria, Bu Apa, Bu Jara. Silahkan, Pak Lan. Ya, baik, Bu Ria, saya menambahkan sedikit untuk menjawab pertanyaan Bu Hedi. Bagaimana hubungan dari karya seni yang merupakan ungkapan perasaan? Jadi, seperti halnya bahwa seni itu adalah ungkapan perasaan kita. Jadi, tidak bisa dilihat dari sudut pandang apapun. Baik dari sudut pandang dari seseorang, baik itu dari agama dan segala macam. Bahwa ketika kita memandang itu dari satu sudut, maka kalau contoh kita belajar dari sudut pandang agama, tadi itu akan salah. Tetapi, di sini dikatakan bahwa ungkapan perasaan itu bisa bebas berekspresi. Itu namanya tentang dikatakan dia seni. Kemudian dikaitkan bagaimana hubungannya, dikaitkan ketika seni itu dikatakan, sedangkan teknologi itu bersifat presisi, itu pasti. Jadi, kolerasinya adalah, jadi ketika sesuatu menuluh kolerasinya ketika dikaitkan dengan teknologi adalah, contoh, seperti yang kita katakan tadi bahwa, satu, contoh sebuah teknologi. Teknologi itu tadi, contoh tadi pesawat. Jadi, kalau pesawat ini kita buat ke dalam, apa namanya, kita buat ketika kita dihubungkan ke dalam sebuah seni, yaitu misalnya kita mengajarkan kepada anak, maka dia akan bisa kita, bahwa pesawat itu pasti ada. Tetapi, kalau bisa, kalau dikatakan dia bersifat, dia pasti ada. Tapi, kita buat, kita angkat dia, kita hubungkan ke dalam seni, maka dia bisa, contoh tadi, bahwa dia bisa menjadi sebuah bahan-bahan ciptaan anak yang bisa kita sebut dengan seni and craft-nya. Jadi, kolerasinya berarti, dia pasti ada seni, teknologi itu ada yang pasti ada, tetapi bisa dihubungkan dengan berbagai seni, seni rupa, seni karya, dan lain sebagainya. Mungkin itu, kita bahkan kepada Pak Januari, diangkat tangan, saya lihat. Oke, baik. Saya akan coba jawab, karena ini tadi diskusi, ya. Jadi, saya pun dari tadi memang mencoba memahami materi kita ini, ya. Tapi, kalau kita kembali ke judul, kan, judul, modul ini kan, pemampatan teknologi dalam berkarya seni. Artinya, di sini kita, ya, diajarkan bagaimana, atau kita diberitahu bagaimana, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin sebagai seorang guru, kita memanfaatkan teknologi untuk berkarya seni, seperti itu, ya. Kadang, kan, banyak, nih, umum, nih, saya sendiri, kalau disuruh ngajar, katakanlah pianika, seperti itu, kan, saya akan kebingungan gimana caranya. Karena saya memang basic-nya bukan di sana. Tetapi, dengan pemampatan teknologi yang ada, ya, kan, seni ini kan luas. Ini saya pilih contohnya seni musik. Nah, artinya, saya tidak perlu sebenarnya terlalu takut atau gimana, ya, ketika disuruh ngajarkan pianika. Kenapa? Karena memang dengan teknologi yang ada, kita bisa sangat terbantu. Contohnya gimana? Contoh, kita bisa cari tutorial di YouTube, seperti itu, ya, bagaimana mengajarkan dasar pianika, seperti itu. Atau, kalau ada tadi istilah mungkin presisi. Presisi itu kan artinya akurat dan tepat. Jadi, dengan teknologi yang ada, katakan, saya punya gitar. Gitar saya ini, setelannya kacau, seperti itu, ya. Dengan teknologi yang ada, ada aplikasi namanya untuk nyetem gitar. Dengan teknologi yang ada, itu saya bisa stem, tanpa sebenarnya, saya pun tidak paham sebenarnya bagaimana nyetem gitar, seperti itu, ya. Tapi dengan adanya bantuan alat itu tadi, memang dia presisi, akurat dia. Jadi, tidak akan melenceng. Kalaupun ada sedikit, ya, itu hal-hal biasa, itu mungkin karena kondisi barangnya. Tapi, secara umum, dengan adanya aplikasi itu, dalam hal ini dikatakan teknologi, maka memang hasilnya akan sangat akurat, seperti itu. Jadi, ini saya pahami sih, bagaimana kita kemudian, ya, memahami, katakanlah, dikatakan tadi, teknologi putar, berikut juga, ada banyak tadi, teknologi putar, teknologi tarik. Nah, kita di sini, yang saya dapatkan, pengetahuannya adalah, kita di sini diajari bagaimana kita memahami cara kerja suatu benda, seperti itu. Sehingga, kemudian kita mencoba menghadirkannya mungkin, atau kita menganalisa benda tersebut, sehingga, katakanlah ketika anak-anak bertanya, mungkin tentang satu, katakan, bagaimana komputer bisa menciptakan satu karya seni, seperti itu, kan. Saya rasa, kita harus membawa pemahaman seni itu ke lebih, rana yang lebih luas, karena apa? Seni bukan hanya terbatas tentang hasil karya yang kita lihat, kemudian indah secara pemahaman kita, seperti itu, kan. Atau juga, orang menciptakan pesawat menggunakan karya seni, seperti itu, kan. Ada nilai-nilai estetik di dalam sebuah pesawat itu, makanya, katakanlah batik air, ada model-model seperti apa, gitu, kan. Itu kan melibatkan teknologi. Tadi ada bicara Tato juga, jadi orang juga tidak kesulitan menciptakan satu karakter atau gambar apapun dengan bantuan AI sekarang, seperti itu. Jadi, sebenarnya dengan adanya teknologi ini, kita dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seni. Bahkan kita tahu sekarang, kan, segala sesuatu itu sebenarnya sudah dikaitkan dengan seni, seperti itu. Jadi, yang saya pahami berikutnya adalah justru orang atau seorang guru yang berseni itu akan membuat atau menghadirkan satu pembelajaran yang lebih menarik, kreatif. Sehingga, dikatakan tadi, disampaikan di materi yang ada, ya, pembelajaran akan lebih hidup seperti itu. Itu yang saya pahami bagaimana kemudian teknologi ini berperan sangat besar sebenarnya ketika kita mau berkarya seni. Khususnya kepada kita mungkin guru-guru yang bisa dikatakanlah seperti saya buta seni seperti itu, pemahaman saya atau masih ya, pemula lah seperti itu. Itu yang saya pahami. Terima kasih. Mom Hedy, saya coba mengambil garis apa ya, kuncinya ya, kesimpulannya kalau setelah saya baca-baca lagi, di mana di sini merupakan, seni merupakan ungkapan perasaan, sementara teknologi bersifat presisi. Kita artinya di sini teknologi sebagai tempat untuk mencurahkan perasaan yang tadinya nampak sehingga menjadi tidak nampak. Eh, sebetulnya tidak nampak sehingga menjadi nampak. Sederhananya mungkin ketika kita merasa galau, putus cinta, Pak Wandi ambil gitar, mainkan musik galau seperti itu. Jadi kan orang-orang akan tahu, oh bahwa saya Pak Wandi sedang galau, putus cinta. Mungkin contoh sederhananya seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Bu Hedi? Bu Hedi terdampar Bu Muria. Bu Hedi terdampar. Baiklah teman-teman, mungkin dari diskusi kami ini kurang memuaskan teman-teman yang bertanya tadi. Mungkin Bapak Tutor akan menambahkan sedikit pertanyaan dari teman-teman tadi. Diskusi kami. Jangan ditambah pertanyaannya Bu. Jangan ditambah pertanyaan. Apa Pak? Ibu Ria, kita tidak ada pertanyaan di sini Bu. Mengangkat suatu pelajaran kita yang untuk didiskusikan. Diskusi Bu, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Mungkin teman-teman kurang jawabannya. Mungkin Bapak Tutor bisa menambahkan dari diskusi kita tadi. kami dari kelompok 4 minta maaf karena mungkin ada kekurangan. Baiklah. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria dan Bapak Ibu yang bertanya cukup menarik ketika membahas teknologi. karena pada akhirnya kita semua yang tergantung dengan teknologi atau teknologi yang tergantung dengan kita. Itu poin pentingnya. Kalau kita bicara teknologi, Bapak Ibu, itu sudah ada sejak zaman prasejarah. Sebelumnya kita harus pahami dulu. teknologi itu berasal dari kata teknologi yang berarti teknik. Tekniks. Kalian teknis. sebenarnya teknologi itu sudah ada pada era manusia purbakala meramu yang memburu menggunakan kampak yang belum runcing ya. Masih menggunakan batu. Nah, itu adalah bagian dari teknologi. Teknologi tentang pertanian. jadi kita harus pahami dulu teknologi secara dasar. Jangan kita pahami teknologi secara teknologi yang AI algoritma komputer. Jadi teknologi itu lebih jauh lagi itu tentang senjata pertanian alat-alat peternakan bagaimana teknologi tradisional istilahnya yang sudah ada sejak zaman dahulu kalah. Bahkan ada suku-suku pedalaman zaman purba dulu Megalitikum atau prasejarah di dalam gua itu sudah menggambar. Mereka bukan menulis tapi menggambar atau melukis tentang gini loh suku kami ini hidupnya itu punya Tuhan atau punya Dewa terus setiap bulan ini ritualnya ini memburu babi atau meramu terus ada pelahiran itu kalau kita melihat dari manusia pramoderen lebih jauh lagi mungkin kalau di Mesir di piramid itu ada gambar-gambar tentang Hades atau tentang Zeus segala macamnya kalau kita di Indonesia salah satunya kalau kita bicara Tato Tato bagi orang Mentawai itu bukan benar Tato begitu juga dengan bagi orang Dayak ada arti filosofis tentang bunga mawar hitam atau bunga mawar biasa atau mawar duri yang ditampilkan bagi sebuah Dayak dan begitu juga di Mentawai di Kepulauan Sbirut dengan suku Sikirei mereka menato itu ada filosofinya tentang kepercayaan mereka tentang roh leluhur mereka kalau kita melihat dari kacamata masyarakat modern atau kita sebagai orang kota ya tentu itu sangat tidak tidak baik atau tidak etis kalau kita melihat dari segi itu tapi kalau kita melihat dari cara hidup pola pikir falsafah ini perlu digarisbawahi falsafah sama filsafat itu berbeda filsafat itu dari kata fil dan sopia cinta kebijaksanaan dari bahasa Yunani kalau falsafah falsafah itu perdoman hidup perdoman hidup falsafah orang Minang adat bersandi sara sara bersandi kitabulah falsafah orang Bata itu berbeda jadi jangan kita samakan pengertian filsafat filsafat itu adalah mother of science ibunya pengetahuan bukan sama dengan falsafah filsafat dan filsafat itu berbeda jadi teknologi ini sebenarnya juga saya pernah melihat seorang content creator sekaligus sutradara dia mengatakan sehebat sehebat apapun teknologi yang kamu pakai sehebat apapun teknologi yang kamu pakai tapi kalau karya ide ini perlu dikasi bahwa ide karya yang disajikan biasa saja maka tidak akan menarik jadi sebenarnya untuk menciptakan karya seni itu ya dari ide karya manusia ide karya manusia yang penuh dengan imajinasi yang dibalut oleh referensi peristiwa kehidupan sosial yang dijadikan karya seni jadi tanpa ada ide karya manusia maka karya itu walaupun menggunakan teknologi tidak ada artinya contoh kita mau mengambil foto kita ambil contoh kecil foto kita menggunakan kamera paling canggih saya sebutin merek DLSR dulu 7D kita ingin mengambil human interest itu kan tidak tidak bisa hanya main ceklek aja tentu ada presisi tadi ketelitian kalau saya ngambil dari angle 90 derajat atau dari atas atau dari bawah seperti apa hasilnya jadi disitu ada pengetahuan atau membuat sekarang lagi ngetrend membuat feeling sinematografi menggunakan kamera DLSR itu lagi ngetrend mau anak SMP atau SMA mereka membuat film film-film seni atau film-film drama atau film-film tentang musik tentu disitu ada teknik walaupun sehebat apapun alat yang digunakan tapi yang menggunakan tidak memiliki kreativitas atau ide yang mumpuni maka hasil karena biasa maka teknologi itu adalah alat ini perlu dikasih bahwa teknologi itu adalah alat bukan sebuah alat yang menguasai kita jadi alat itu tidak bisa seperti manusia karena manusia itu memiliki imajinasi yang dari sebuah alat maka sangat disayangkan kita manusia itu apabila tidak ada paket sehari pasti gundah HP kita tidak aktif coba satu hari atau dua hari kita tidak pegang HP tidak pegang handphone bagaimana rasanya jadi kalau bisa kita jangan sampai ketergantungan dengan alat media walaupun pada akhirnya kita harus menggunakan dia untuk menunjang mendukung pekerjaan kita kemudian